Intro Benar telah berbuat baik Man seorang penyair Kala yang dia telah mengatakan Eh Ashron Ishrin The Nuka Ashron Na'iyir al-wajihi Mus'id al-inshan Eh Enggak usah dimana ya Ashron Ishrin Abad 20 The Nuka Mereka Menyangkamu Atau Ashron Yohai Abad 20 Dhanuka Mereka Menyangkamu Ashron Na'iyir al-wajihi Abad Yang Bersinar wajahnya Mus'id al-inshan Abad yang membahagiakan manusia Las Tanuran Bal'an Tanarun Wazulmun Hai Abad 20 Kau bukan cahaya terang Akan tetapi engkau jadi neraka Banyak kehancuran di zaman modern Wazulmun dan banyak kedoliman Mudja'al tal-inshan Sejak kau jadikan manusia Kal hayawan seperti binatang Zaman modern di dunia barat Kehidupan manusia kayak binatang Laki perempuan campur ngawur Kumpul dengan siapapun Meskipun bukan istrinya Kayak bi Kayak binatang lah Al-Hukmus Sa'adis Hukum yang keempat Hal yubahu lil hurrah Antang kasifah Amama abadihah Hal apakah Yubahu dibolehkan Bil hurrah Bagi perempuan merdeka Antang kasifah Terbuka awrodnya Amama abadihah Budak yang dikuasai Tangan-tangan mereka Anahu yasmalul abidawal ima' Seakan ayat ini mencakup Budak laki-laki dan budak perempuan Nanti mas-masiki Kau sepi Dikugai pengurus Wabihada Qawla ba'udul ulama' Dan inilah Pendapat sebagian dari ulama' Bahwa Saat masih ada perbudakan Ibu-ibu mbak-mbak begini Di depan budak laki-lakinya Tidak harus memakai jilbab Boleh membuka kepala Wahuwa Madhabu syafi'i Dan ini madhab syafi'i Faqad nasa Ibn Hajar Filminhaj Benar-benar Ibn Hajar telah Menetapkan Membuat nas Di dalam kitab Al-minhaj Ala anna nazarul abdi Ala adli ila sayyidadi Kan nazari ila maharamin Bahwa Seorang budak laki-laki yang adil Yang baik-baik Melihat kepada majikan perempuannya Hukumnya seperti melihat kepada mahrum Fayang zuru minha Sehingga budak perempuan Boleh melihat dari tubuhnya majikan Ma ada Ma ada Ma bayna surrah War rukbah Bagian antara pusat dan lutut Wa dahbal imamu ahmad wa abu hanifah Dan imam ahmad abu hanifah berpendapat Wa huwa qawlun li syafi'i aydun Dan ini juga salah satu fatwa Pendapat dari imam syafi'i juga Ila annal abdakal adli nabi Berpendapat bahwa Budak laki-laki Hukumnya Sama dengan orang laki-laki lain Fala yahillu Ini depan banyak kosong Ini Lunggu di Rabat Ini Gimana tu Tidak 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 Aku turut Kok SMP Gampang turut Ini yang buat Berpendapat bahwa Budak laki-laki itu Seperti Laki-laki lain Fala yahillu nazaruhu Ila sayyidatihi Maka Tidak halal budak laki-laki Memandangi Macikan perempuannya Liannahu Laisa bimahramin Karena budak laki-laki itu Bukan mahrum Wata'awalul ayata Bi'annaha fi haqil ima'i faqad Dan mereka menta'wil ayat Bahwasannya Ayat itu Bagi Budak perempuan-perempuan saja Wastadalu mereka berdalil Bima dengan hadis Ru'ya yang telah diriwayatkan Obama An-Said ibn al-Musayyab Radhiallahu anhu qala An-Nahu qala La tagurranakum ayatun nur Jangan sekali-kali membuatmu salah paham Ayatun nur Ayat di surat an-nur Seakan-akan boleh melihat Macikan puteri Bukan Itu berlaku Sesama perempuan Macikan perempuan Dengan budak perempuan Bukan budak laki Laki Fa'inna hafil inas Sungguh ayat di surat an-nur ini Berlaku bagi budak-budak perempuan Dunan dhukur Bukan budak laki-laki Ya'ni qaulahu Maksudnya Firman Allah Ta'ala Auma malakat Aimanuhun Budak yang dimiliki Tangan-tangan kanan mereka Fa'inna sungguh ayat ini Fil ima Tentang budak-budak perempuan Tunal abid Bukan budak-budak laki-laki Wa'allalu zalika Bi an-nahum Fu'ulun laisu azwajan Dan ulama ini Memberi alasan Bahwa Budak-budak itu Sekedar laki-laki Bukan suami Wa'ala maharim Bukan pula mahram Wa syahwatu mutahhaqiqatun fihim Sahwat nyata adanya Fihim di lingkungan budak laki-laki Kalau melihat majikan perempuan cantik Terus Maaf hanya kembenan Wah Bisa timbul sahwatnya Bisa terjadi fit Fit Fitnah Falaya juzhu Maka tidak boleh Atta kasufu membuka aurat Wa'ibta'u zina Dan menampakkan perhiasan Aurat Amamahum Di depan para budak laki-laki Wa'allu Ulama ini berucap Sungguh alasan Disebutnya budak-budak perempuan Di dalam ayat ini Karena terkadang menyangka Adhanu seseorang Annahu layajuz Terkadang orang menyangka Bahwa tidak boleh Antubetia Menampakkan Si majikan perempuan Zinataha Perhiasannya Dilima Kepada budak perempuan Liannal lazina Taqadda mazikruhum Ahrorun Karena Makhrum-makhrum Yang lebih dulu disebut itu Orang-orang merdeka Falamma zukirul ima Maka ketika disebut Budak-budak perempuan Bukan merdeka Zalal iskar Hilanglah Kemuskilan itu Qala Ibnu Abbas La baksa Tidak apa-apa Anyaro melihat Al-Abdu budak laki-laki Sa'ara sayyidatihi Rambut Macikan perempuannya Wahada Madhabu malik Dan ini Madhab imam maliki Wa mimma Istadalla bihil imam Musafi'i Wa mimma Adalah diantara dalil Istadalla yang Berdalil bihi dengannya Al-imam Musafi'i Radiyallahu anhu Ma hadis Ruya yang telah Di riwayatkan Upamma An Anasin Dari Anas Anan Nabiya Sallallahu alaihi wasallama Atta Fatimah Biabdin Qadu'ah balaha Bahwa Nabi mendatangi Sidi Fatimah Dengan membawakan Budak laki-laki Yang Nabi Menghibahkannya Kepada Fatimah Wa'ala Fatimah Tahu'bun Sedangkan diatas Tubuh Fatimah Ada baju Tapi baju Cingkrang Lekai nutup kepala Sikilin buka Lekai nutup Sikil kepala Buka Fatimah Anaknya Nabi Perempuan Iza Qanna'at Jika Fatimah Menutupi Bihi dengan Sawb Raksaha Kepalanya Maka baju itu Tidak mencapai Kakinya Wa'ala Qattat Jika Fatimah Menutupi Bihi dengan Sawb Rijilaiha Kedua Kakinya Maka Tidak sampai Menutup Kepalanya Maka ketika Nabi melihat Apa yang Dialami Fatimah Kala Nabi Berucap Inna Hulaysa Alayki Baksun Sungguh Tiada Dosa Atasmu Tidak Apa Inna Mahu Abuk Wawulamuk Innamas Sesungguhnya Hwa yang Di depanmu Ini Abuki Bapakmu Kandeng Nabi Berarti Boleh Makhrumnya Wawulamuk Dan Budakmu Bukan Orang Siapa Sama ini Budakmu Tidak 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 Menutup Kaki Tidak Tidak Menutup Kepala Tidak 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 Wawulamuk Pujakmu Al-Hukmus Sabi' Manhum Ini Keliru Nulis Mestinya Ulul Irbah Ya Bukan Tair Wawu Ulul Irbah Benar Benar Ini Keliru Laki-laki Yang Sudah Punya Hasrat Terus Laki-laki Yang Belum Punya Hasrat Mungkin Yang Dimaksud Laki-laki Belum Balik Tapi Sudah Mulai Ngerti Antara Lawan Jenis Apa Namanya Murahik Itu Apa Namanya Apa Uber Ya Terus Berarti Laki-laki Yang Belum Uber Gitu Mungkin Itu Yang Dimaksud Siapa Yang Dimaksud Ulil Irbah Istasnat Telah Mengecualikan Al-Ayatul Garimah At-tabi'in Ghairi Ulil Irbah Anak-anak Yang Ngikut Di rumah Ini Ibu-ibu Mbak-mbak Ini Nanti Ngerawat Anak-anak Yatimnya Orang Lain Baik Anak-anak Yatim Laki-laki Atau Perempuan Wajib Kanutum Aurad Di depan Anak-anak Yatim Yang Bukan Mahrum Masih Kecil Enggak Apa-apa Asal Mereka Belum Apa Jadi Belum Apa Belum Uper Ayat ini Membolehkan Mentoleransi Lilmarati Bagi Perempuan Antubadiyah Dia Menampakkan Zinataha Auradnya Amah-amah Di depan Laki-laki Yang belum Ngerti Ngunukui Mereka Mungkin Orang Laki-laki Yang sudah Dewasa Tapi Belon Apa Belon Nih Enggak Satu Si Wis Umur Seket Sinjalu Ditukok Seragam Tekang Yang Belon Nah Kepada Begitu Itu Enggak Wajib Menutup Aurad Mereka Juga Enggak Ngerti Atau Benar-benar Anak Kecil Yang Belum Belum Buper Wahum Ar-rijalul Buluhu Yang Dimasun At-tabi'in Ghayri Ulil Irbah Mereka Itu Laki-laki Yang Belon Belon Gak Satus Apa Istilah Gak Satus P-A Potralus Apa Istilah Gak Satus Al-Muqafalun Yang Mana Mereka Diberi Sifat Ghafla Gak 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 Ngerti Yang Mana Mereka Itu Gak Mengetahui Gak Mengerti Say'an Sedikitpun Min Umurin Nisa Dari Urusan Perempuan Wish Gak Ngerti Plus Pokok Bersumur Switak Barang Seneng Seneng Ani Tuku Cemol Kalau Tulinan Cangkri Walaisalahum Tidak Ada Bagi Mereka Mailun Ketondongan Nahwan Nisa Kearah Perempuan Au Istihaun Atau Gak Ada Kepinginan Gak Ada Sahwat Kepada Perempuan Lahun Bagi Lahun Kepada Para Perempuan Bi Haytus Sekiranya Ya Kunu Ono Apa Ajzuhum Al-Jasadi Kelemahan Fisik Mereka Gak Normal Itu Apa Namanya Distabilitas Aduh Fuhum Al-Aqli Atau Kelemahan Mental Distabilitas Fisik Distabilitas Mental Aduh Faqruhum Wa Maskanatuhum Atau Kefakiran Dan Kemiskinan Mereka Yajaluhum Yajaluhum Membuat Mereka Layang Duruna Ilal Mara'ah Bin Nazarin Ghairi Tohir Itu Semua Kelemahan Kemiskinan Membuat Mereka Tidak Melihat Perempuan Dengan Penglihatan Yang Tidak Bersih Intinya Mereka Gak Punya Kepentingan Gak Ada Modus Sudah Modus Bagaimana Weng Bahlul Ya Boro Boro Modus Modus Saya Gak Ngerti Mereka Mereka Binter Binter Kan Isong Akali Ada Udang Di Balik Itu Itu Yang Burin Dan Dani Listrik Dibay Karu Gulek Mereka Mereka Akali Sehat Nunggu Toto Dani Opo Lumayan Karu Gulek Lirian Mereka Bahlul Jangankan Gulek Lirian Neng Ngarep Perang Ngerti Opo Ngak Nye Terum Bahas Oh Anjani Bahlul Bak Mbak Lek Rabe Karu Bahlul Enak Kena Muak Akali Aoyakturu Atau Terlintas Bibalim Dibenak Mereka Syai Un Sesuatu Minsu Ittakhi Dari Hasrat Atau Niat Yang Tidak Baik Nah Wahu Naga Pada Perempuan Itu Nggak Ada Begitu Begitu Nah Yang Begitu Itu Namanya At-tabi'in Ghayri Ulil Apa Ghayri Ulil Irbah Ikut Yang Dari Dari Dimele In In Niki Terus Di Orang Tua Kami Sendiri Dimele In Niki Sopo Sopo Ratuk Kuril Ya Berasa Bakat Yang Belitar Nuk 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 Bakat Tipara Nuk 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 Lelak Khusnudun Sopo Ngerti Ngun Niku Yuka Ngarani Wali Se Terpengen Wong Kak Duit So Ya Persetekah Nanggone Wong Sing Kak Duit So Wa Nahnu Nang Kuluhuna Batu Aqwal L Mufassirin Disini Kami Akan Menukil Sebagian Dari Dauhnya Para Mufassir Minas Sahabati Wattabi'in Dari Para Sahabat Dan Tabi'in Liyatawad Dhaha Supaya Menjadi Terang Jelas Lana Kepada Kita Al Makna Sahih Makna Yang Benar Liyatil Karimah Terhadap Ayat Wattabi'in Ghairi Ulil Ghairi Ulil Irbah Wannudrika Supaya Kita Bisa Menangkap Memahami Al-Murada Maksud Minkawlihi Dari Firman Allah Ta'ala Awittabi'in Ghairi Ulil Irbah Kala Bino Abbas Hual Mughaffal Alladhi La Hajat Lahu Fin Nisa Dia Adalah Orang Yang Diberi Sifat Ghafla Nga 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 Ngerti Apa Tengoh Belon Oon Alladhi Alladhi Laha Jadalahu Yang Tiada Hasrat Baginya Fin Nisa Kepada Perempuan Wa Wa Waqala Kata Jah Huwattabi' Alladhi Yadmauka Li Yusiba Min Ta'amika Ghairi Ulil Irbah Orang Yang Ngikut Di Rumah Yang Mana Dia Ngikut Ngikut Kamu Untuk Bisa Mendapatkan Makanan Yusubong 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 Nunut Mau Melok Di Usir Yau Nggak Gelam Melok Terus Di Kongkong Didik Didik Yau Ngerti Kongkong Jabuti Sukat Ngerti Pekerjaan Yang Ringan Ringan Ngerti Itu Namanya At-tabi'in Ghairi Ulil Irbah Melok Nenotok Beni Somangan Waqala Mujahid Hual Ablah Ghairi Ulil Irbah Adalah Orang Belaun Jamaknya Albuluhu Asfar Jamaknya Sufrun Ahmar Jamaknya Humrun Asfar Sufrun Ahmar Humrun Akhdar 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 Khudrun Ya Ablah Buluhun Nah Jadi Albuluhu Itu Jamak Nabi Itu Jawa Yang 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 paling Banyak Penghuni Surga Itu Wang Bluun Bluun Makanya Wang Bluun Cuma Usir Penghuni Penghuni Surga Paling Banyak Itu Wang Bluun Apa Maksudnya Bluun Umumnya Orang Itu Mengejar Jabatan Mengejar Keduniaan Mengejar Harta Orang Ini Mending Fokus Keakhiran Saya Gak Apa Jadi Bupati Tapi Kalau Sampai Dengan Cara Nyogok Haram Sarebis Gak Mau Jadi Orang Lain Menilainya Kayak Enggak Waras Jabatan Tinggal Menutuk Dia Gak Mau Gara Gara Ada Syarat Yang Tidak Halal Dia Tetap Lebih Mementingkan Akhir Akhirat Gila Akhirat Gila Kebenaran Ya Haram Sarebis Enggak Gelem Nah Orang Lain Memandangnya Kayak Orang Kakwa Kakwa Aras Abang Bluun Jadi Buluhu Dalam Arti Kayak Begini Kebanyakan Penghuni Surga Itu Orang Orang Yang Al Buluhu Nyonsewu Nyonsewu Nabi Ketika Itu Sejakah Masih muda Umur 25 Ganteng Pol Sempurna Fisiknya Nabi Tentu Banyak Perempuan Perawan Cantik Yang Mau Kalau Dinikah Kanjeng Nabi Tapi Nabi Lebih Memilih Siti Khadi Khadi Janda Umur 40 Dan Ini Kan Umumnya Anak Muda Menilai Kak Waras Ini Waras Tau Orang Perawannya Akel Dia Tak Milih Rondot Wak Wisan Tapi Nabi Mikirnya Positif Ya Dan Benar-benar Jadi Kenyataan Hadirnya Siti Khadijah Benar-benar Membantu Mendukung Cak Cak Wah Yang Andai Istrinya Masih Muda Lalu Nabi Umur 40 Istrinya Masih Umur Sekitar 30 Belum Tentu Mampu Istri Muda Itu Ikut Nyeng Kuyung Beban Cak Wah Yang Terlalu Ber Berat Ngerti Ya Nah Jadi Gak Salah Cuma Umumnya Orang Iki Bahara Stora Reklanang Ong Perawan Nayu Akeh Sintipile Malah Rondo Tua Tua Bisa Tapi Anak Sing Kila Harta Ngalo Erapi Rondo Umur Bulung Puluh Nya Maha Anggit Telung Taut Mati Kulo Kulo Tati Ahli Warisi Gile 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 Akhirat Tapi Gile Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wa Qala Mujahid Imam Mujahid Tawuh Hual Ablah Ghairi Ulil Irbah Itu Orang Blow On Nggak Satus Allah Yilayah Humuh Yang Tidak Penting Baginya Illa Batnuh Kecuali Urusan Perut Saja Ya Sekak Ngerti Apa-apa Pokoknya Pokoknya Mangan Urib Mangan Guido Umur Seket Tuku Es Lilin Sekarum Laku Rengin Nain Ini Itu Namanya Ghairi Ulil Irbah Walaya Arifu Dia Tidak Mengerti Sayan Sedikitpun Minan Nisa Tentang Perempuan Wahun Naka Akwalun Ukhram Dan Masih Banyak Pendapat Pendapat Lain Penafsiran Lain Tusiru Mengisyaratkan Kulluha Semua Pendapat Itu Ila Anna Ulil Irbah Al Muradubihi Ghairu Ulil Hajah Semua Pendapat Mengisyaratkan Bahwa Ulul Irbah Yang Dimaksud Adalah Orang Orang Yang Belum Punya Hasrat Ilan Nisa Kepada Perempuan Walai Umumnya Orang Kayak Begini Di Mana Mana Wajahnya Hampir Sama Kadang Awai Rotok Lemuh Terus Ndase Kini Rotok Jilik Kini Gede Gede Biasa 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 Wajahnya Rata Rata Menunggu Terus Biasa Umurnya Tidak Sampai Panjang Sekitar 40 45 Itu Wafat Orang Orang Yang Ini Apa Tidak Sempur Tidak Sempur Terus Beripati Rotok Abang Yang Dimaksud Adalah Gheru Ulil Haja Orang Orang Yang Tidak Punya Hasrat Ilan Nisa Kepada Perempuan Walai Sa Tidak Adalah Baginya Sahwatun Sahwat Aum Mailun Atau Ketondongan Nah Wawna Kepada Perempuan Ima Bisa Jadi Lianahu Karena Dia Itu Ablah Tolol Mughaffal Diberi Sifat Ghaflah Blu'on La Ya Rifu Tidak Mengerti Min Umuri Jinsi Tentang Masalah Hubungan Lawan Jenis Saya An Sedikit Pun Atau Lianahu Karena Orang Itu La Sahwat Afi Sama Sekali Tidak Ada Sahwat Dalam Dirinya Aslan Sama Sekali Mungkin Dipotong Manuk Kambing Itu Dipotong Apa Om Melitar Ngarani Di Sangklir Ya Dikebiri Dikebiri Itu Kambing Jantan Dikebiri Cepat Lemuh Mas Dan Tidak Punya Keinginan Kepada Kambing Peti Peti Nah Kayak Kayak Begitulah Kisah Tentang Waria Apa Waria Apa Lenggarani Apa Lenggarani Lanang Medo Bencong Kok Angel Menlali Bencong Ini Bahaya Arek Lanang Medo Ketoroni Gak Tertarik Dengan Arek Lanang Ketoroni Gak Tertarik Anak Berm Tapi Bisa Bisa Malah Iku Modus Mas Barang Wisi Sokumpul Tertarik Tenan Hati Hati Terhadap Ben Bencong Bencong Apa Termasuk Belum Tentu Bahaya Bian Sembersari Nek Mana Dikos Putri Oh Sepatu Gede Orang Curiga Masuk Mbak Sepatu Nisak Men Tiba Anak Arek Lanang Mlepuk Putri Lebih Jongi Bahaya Rawah Meriwayatkan Al Bukhari Imam Bukhari Wagairu Dan Selain Bukhari An Aisyata Wa Ummi Salam Radiyallahu Anha Zaman Perhatikan Tala Sayang Bacai Biar Biar Saman Tidak Keliru Karena Kalau Tidak Ngereti Cara Baca Sek Keliru Keliru Kalimah Itu Kalau Tiga Huruf Itu Bacanya Huruf Pertama Langsung Ditekan Biar Tidak Keliru Tiga Huruf Tiga Huruf Bacanya Langsung Kara Huruf Huruf Pertama Langsung Hinti Tekan Dakhla Kalau Kau Nekan Huruf Kedua Jadinya Agak Tawalut Ada Muncul Sedikit Dakhla Huruf Salah Ya Tekan Langsung Huruf Yang Bertama Gimana Dakhla Kharaja Kara Nah Terus Kalau Kayak Begini Salamah An Ummi Salamah Kalau Bacanya Keliru An Ummi Salamah Salah Ya Itu Cara Baca Terus Istifam Itu Kalau Pakai Hal Yang Ditekan Halnya Hal Anta Ustaz Hal Anta Mudaris Benar Anak-anak Kadang Tekannya Yang Akhir Hal Anta Mudaris Mudaris Itu Kan Pendek Ngapain Kamu Pandangkan Hal Anta Mudaris Salah Ya Nabernya Stressing Padahal Hal Anta Mudaris Hal Anta Dilmir Naam Ana Dilmir Nah Gitu Bisa Sekalian Belajar Itu Yang Benar Ya Intonasinya Benar Lokatnya Juga Benar Dulu Ketika Kami Di Libya Libya Itu Di Jakarta Jam Yatul Imam Muhammad Bin Saud Tabang Dari Riyad Kami Yang Dari Pondoan Bermuda Sudah Bisa Baca Kita Begini Tapi Gak Terbiasa Ngomongkan Orang Pondoan Beberapa Teman Aluminium Kontor Sudah Bisa Ngomong Lancar Tapi Beberapa Intonasinya Macam Macam Salah Karena Kadang Teman Teman Ngontor Itu Ngomongnya Agak Terpengaruh Jawa Kaifah Antah Harusnya Kan Kaifah Antah Kan Begitu Tapi Ketularan Cowok Kaifah Antah Ya Mata Cikta Kapan Datang Mata Mata Kapan 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 Aduh Nah Terbiasa Ngomong Salah Itu Ketika Bersama Kami Di Libya Dia Malah Lama Karena Karena Dia Kerja Dua Kali Menghilangkan Kebiasaan Keliru Itu Butuk Waktu Terus Baru Nanti Membangun Yang Benar Sementara Kami Yang Dari Pondok Enggak Biasa Ngomong Belajar Bahasa Pertama Yang Langsung Itu Sudah Enggak Punya Kebiasaan Yang Keliru Kami Dulu Satu Bulan Bisa Soal Asarawat Al-Ughawiyah Perbendaran Kata Kami Sudah Punya Banyak Namanya Bisa Baca Kitab Begini Kan Berarti Ribuan Kata Sudah Tahu Maknanya Tinggal Melafatkan Bismillahirrahmanirrahim Rawal Bukhari Waghairuh An Aishyata Wa Ummih Salamah Munum Bacanya Radiyallahu Anhum Anna Mukhanathan Kana Yadkhulu Ala Ahli Rasulullah S.A.W. Bahwa Ada Bincang Sering Masuk Kepada Keluarga Rasulullah S.A.W. Wakanu Ya'udjunahu Min Ghairi Ulil Irbah Adalah Para Sahabat Menganggapnya Termasuk Orang Yang Gak Punya Hasrat Ghairi Ulil Irbah Dianggap Gak Waras Nabi Fata Nabi S.A.W. Ala Umm Salamah Lalu Nabi Masuk Ke rumahnya Umm Salamah Itu Istrinya Kanjeng Nabi Wa Wa Indah Hathal Mukhannas Disamping Umm Salamah Ada Bincang Ini Perempuan Kok Perempuan Laki-laki Tapi Dandannya Kayak Perempuan Bian Pas Kami Mondok Di Mergo Sano Kono Konjok Iya Konjok Mondok Iku Ngilok Nek Bincang Tiba Melayu Ini Bat Ya Berarti Tuduk Tuduk Wedok Ngair Rok Sampai Melayu Bant Lanang Berarti Ya Haman Dikilu Tekalah Mes Bincang Nami Gilo Bahaya Ini Nguber Jekil Ngoroh Dikampleng Ngoroh Dituduk Gini Dijium Ngecap Bibir Bahaya Ng Bincang Didekat Ummu Salamah Ada Bincang Wa Indaha Akhu Di Sampingnya Ada Saudaranya Namanya Abdullah Bin Ubayy Oh Abdullah Ibnu Abi Umayyah Wal Mukhanas Ya Kul Si Bincang Berucap Ya Abdullah In Fatah Allah Alaik At Taif Jika Allah Menaklukkan Taif Kepadamu Fa Alaikah Bibnati Ghaylan Maka Tetaplah Kamu Terhadap Ibnatu Ghaylan Putri Ghaylan Fa Innaha Tukbil Bi Arba'in Wa Tudbir Bisaman Apa Maksudnya Sungguh Ibnatu Ghaylan Itu Menghadap Dengan Empat Hal Membelakangi Dengan Delapan Hal Ngomong Rani Maksud Faksami Ahu Rasulullah Sallallahu Sallam Mendengar Ucapan Ini Fa Qala Ya Adul Allah Hai Musuh Allah Nabi Menyebut Si Benjong Dengan Ya Adul Allah Hai Musuh Allah Lakad Ghal Ghal Tan Nazar Fihah Kau Benar-benar Terlalu Dalam Masuk An Nazar Melihat Fihah Mengenai Ibnatu Ghaylan Semak Sallallahu Sallam Lalu Nabi Dawuh Layat Khulan Naga Layat Khulan Nah Hadha Oh Jangan Sekali Masuk Hadha Benjong Ini Alikad Di Rumah Tetap Karena Kadang Bahaya Pura-pura Koyam Medok Tiba Esik Lanang Tenan Nabi Eh Maring Ini Benjong Masuk Rumah Gini Ya Kulul Ustad Al Maududi Profesor Guru Besar Al Maududi Dawuh Walah Amrul Hak Ini Sumpah Demi Allah Demi Kebenaran Inna Kullaman Yakra Hadha Al Hukma Sungguh Setiap Orang Yang Membaca Hukum Tentang Ghayri Ulil Irbah Bin Yati Ta'ah Benar Benar Dengan Niat Ta'ah La Bin Yati An Yana Lali Nafsihi Sabiran Ilal Firar Min Ta'ah Bukan Dengan Niat Supaya Mendapatkan Jalan Untuk Bisa Lari Dari Ta'ah Orang Yang Mau Baca Ayat Itu Layal Bas'an Ya'rif Tidak Lama Dia Akan Tahu Di Awali Wah Latin Sejak Awal Mulat Dia Membaca Akan Tahu An Naha Ula Il Khudda Bahwa Para Pembantu Wal Ghilman Dan Anak Anak Al Muktamilin Benar Ya Ya betul Yang Sudah Sempurna Masa Mudanya Umur Umur Wulullah Serong Buluh Selikun Fil Puyuh Di Rumah Awil Mata'im Atau Di Rumah Rumah Makan Wal Maqohi Di Cafe Cafe Wal Fanatik Di Hotel 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 Onok Wan Lanang Maca Ayu Jadi Apa Apa Bagian penerima itu apa namanya Resepsionis Lanang Jantan Ayu Siapapun Yang Baca Ayat Ini Dengan Niat To'at Bukan Dengan Niat Lari Dari To'at Dia Akan Paham Bahwa Yang Dimasud Ukhayri Ulil Irbah Itu Bukan Para Pekerja Yang Jantanan Kayak Begitu Itu Di Cafe Cafe Di Hotel Hotel Bukan Kalau Itu Memang Berjantan Begitu Untuk Menarik Apa Untuk Menarik Pelanggan Sementara Yang Dimasud Quran Ini Memang Benar-benar Orang Blu On Bukan Orang Bin Apa Bukan Orang Ben Cong Nah Kadang Sengaja Berjantan Ben Cong Kalau Indonesia Biasa Berjantan Di Buka Rias Itu Apa Namanya Biasanya Salon-salon Itu Jelas Bukan Itu Yang Dimasud Quran Saya Mau Jujur Itu Khawatir Jangan-jangan Orang Melegarkan Praktik Bencong-bencong Buka Salon Di Cafe-cafe Alasannya Ayat Ghoiri Ulil Irbah Bagaimana Ghoiri Ulil Irbah Ikhman Yang Bergosono Kilo Yang Melayu Bahan Ternyuk Yang Tiba Yang Lanang Tenan Terus Lai Ngamuk Itu Suaranya Gak 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 Ngerayu Ngerayu Kan Tapi Ngamuk Matamu Keluh Metu Suara Betul Nangis Jadi Sekali Lagi Jangan Sampai Menyangka Menafsiri Yang Dimaksud Ghoiru Ulili Irbah Itu Para Bencong Yang Buka Salon Cafe-cafe Jadi Reception Bukan 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 Tidak Mencakup Mereka Semua Ada Ta'rif Definisi Littabi'in Ghairi Ulil Irbah Apa Tidak Mencakup Mereka Definisi Tentang At-tabi'in Ghairi Ulil Irbah Bihalin Minan Ahwal However Bagaimanapun Bagaimanapun Tidak Bisa Ditafsiri Kayak Begitu Is Al-Fatihah